Pemirsa pertanian stroberi masih berkembang pesat hingga saat ini. Bahkan seiring perkembangan teknologi, kini konsumen bisa memperoleh ukuran stroberi yang beragam. Dengan banyaknya ragam dan jenis stroberi, teknik penanamannya juga berbeda-beda. Salah satunya adalah penanaman stroberi menggunakan pipa. Namun masih banyak pula anggota masyarakat bertani stroberi secara konvensional atau memanfaatkan media tanah. Perlu diketahui stroberi adalah salah satu jenis buah idola banyak orang. Rasa buah asam manis dan berwarna merah tersebut banyak dijumpai di daerah dataran tinggi khususnya pegunungan. Cara menanam stroberi cukup mudah. Masyarakat bisa menggunakan media tanam lahan pekarangan maupun dengan polibek atau pot bunga. Langkah-langkah dalam menanam stroberi pada dasarnya terbagi menjadi beberapa tahap. Di antaranya pemilihan bibit stroberi, pengolahan lahan tanam, proses cara menanam stroberi, pemeliharaan tanaman stroberi, dan yang terakhir adalah masa panen tanaman stroberi. Sebelum memulai tahap demi tahap cara menanam stroberi, sebaiknya tentukan terlebih dahulu lokasi lahan yang akan dijadikan sebagai media tanam stroberi. Mulai tahun 2003 menjadi seorang petani stroberi, kenapa yang tertarik dengan berbudidaya stroberi? Karena secara spesifik tanaman stroberi ini mampu tumbuh secara baik di dataran kurang lebih 1000-1300 dari permukaan laut. Nah itu di desa kami, di desa Pancasari, tempat ini mempunyai nilai lebih untuk berbudidaya stroberi. Nah selanjutnya dengan waktu berjalan, akhirnya stroberi ini bisa sebagai penghasilan kami sehari-hari. Nah sebelum kita menanam stroberi, kita harus menyediakan bibit dulu. Nah bibit itu untuk sekarang ini di kelompok tanik kami, proses pembuatan bibit itu ada dua cara. Yaitu yang pertama dengan sepih dari tanaman induk, yang kedua dengan sulur. Nah sama-sama produktifitasnya sama-sama bagus, cuman kalau kita ingin mendapatkan sulur, kemungkinan banyak itu keluar sulur itu di bulan-bulan masa musim hujan, yaitu di bulan 12 sampai bulan 2. Itu yang paling banyak keluar sulur. Kalau kita dengan sistem sepih, kita sepanjang tahun bisa, asalkan ada indukan yang punya anakan. Artinya kron yang tumbuh kecil, kita pisah, kita semai, langsung kita tanam di beli. Pemirsa salah seorang petani stroberi di Banjar Sariklo, Dusun Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, telah membudidayakan stroberi cukup lama. Ia lebih memilih mengembangkan stroberi dengan cara konvensional. Nah kalau dari indukannya, yang paling bagus adalah minimal indukannya itu berumur satu tahun. Itu yang paling bagus. Tapi kadang-kadang karena kita kekurangan bibit sekarang, kita tanaman yang sudah kita anggap bagus, kita anggap bagus sekarang dia keluar sulur dengan umur minimal 3 bulan kita sudah bisa ambil sulurnya. Kalau kita ingin yang paling bagus, minimal umur satu tahun keluar sulur baru kita pakai sulur itu untuk bibit. Nah selama ini Bapak lebih banyak memanfaatkan setiap sulurnya untuk bibit? Kalau secara prosentase, kami hampir sama. Karena dalam satu tahun kita menanam kurang lebih 2-3 kali penanaman. Nah kalau kita menanam di masa-masa musim hujan, kita kebanyakan menggunakan sulur. Kalau kita menanam di masa musim krim seperti bulan 6, bulan 5, kan agak kering. Kita kebanyakan dari sistem sepih. Pak, kalau sepih berarti langsung ditanam? Ya, langsung ditanam. Ini area pertanyaannya. Kalau sulur itu di polybag? Kalau kita sepih, kita harus menyediakan tempat untuk menanam. Sudah siap? Ini pertama harus kita siapkan. Karena nanti pada waktu pembongkaran indukan, kita sepih dan kita harus siap tanam. Dan gitu semuanya sistem pengairannya harus sudah lengkap. Nah kalau kita menggunakan sistem sulur, kita dari sulur kita potong, kita semai, dan dimasukkan dalam polybag. Itu kan sudah tumbuh bagus. Dan baru kita akan membuat guludan seperti ini, baru kita akan tanam. Berapa lama di polybag kira-kira Pak? Kurang lebih kalau di polybag dengan sistem sulur, itu minimal 3 minggu. Sampai kurang lebih 1,5 bulan. Itu yang masa bagusnya tumbuh. Tapi kalau lebih 1 bulan, kadang-kadang kan biaya operasional kita meningkat lagi untuk pemeliharaan. Terdapat beberapa metode pembibitan stroberi dan salah satunya adalah pemanfaatan sulur. Ini merupakan salah satu metode pembibitan stroberi tercepat, karena akar maupun tunas akan segera tumbuh dari sulur tanaman stroberi. Caranya cukup sederhana, yaitu persiapkan media rockwool dan polybag atau pemanfaatan barang bekas seperti tempat air minum kemasan, seperti cara menanam bunga hias hidroponik. Jepit sulur pada media tanam yang telah dibasahi dan biarkan hingga akar atau tunas tumbuh. Potong sulur utama jika sudah terjadi pertambahan daun. Selain itu, sulur bisa dipindahkan langsung pada lubang tanam yang sudah dipersiapkan. Nah yang ada di Pancasari, stroberi yang karena notabene stroberi itu bukan merupakan tanaman lokal Indonesia, itu adalah tanaman dari luar negeri. Yang sekarang dibudidayakan, sebenarnya varitasnya banyak sekali. Kita juga tidak bisa menyebutnya terlalu banyak. Yang paling banyak mendominasi di sini adalah satu varitasnya namanya Rosalinda. Yang kedua varitasnya dari Jepang. Kalau saya bilang nyuhu, mungkin teman-teman di petani banyak menyebut Sweet Star. Terus yang ketiga dengan varitas Chandler. Kalau di sini teman-teman bisa menyebutnya dengan varitas FB. Seperti itu. Ini hanya sebagai sebutan saja. Karena kami di petani tidak begitu penting sekali mengetahui varitasnya. Karena pasar, asalkan buah ini bagus, diterima oleh pasar. Nah, untuk tanaman yang efektif kita tanam di lahan, itu jarak tanam adalah 30 cm jarak tanam. Nah, dalam satu guludan itu ada dua deret tanaman dengan kiri kanan. Nah, di tengahnya ada sistem irigasi tetes menggunakan selang tetes, drip tip. Nah, itu jarak tanamnya adalah 30 cm ke kanan. Kedepan itu kurang lebih sekitar 20-30 cm. Oh ya, itu terkait jarak tanamnya. Nah, sekarang terkait pemeliharaan sehari-harinya bagaimana? Kalau pemeliharaan, dari tanam awal sampai berumur satu bulan, kita hanya menyiram. Menyiram saja dengan teknik irigasi tetes. Dan ditambah, Nah, irigasi tetes adalah keuntungannya satu efektifitas kerja. Yang kedua efektifitas penggunaan air. Nah, untuk selanjutnya, kita dari penggunaan efektifitas penggunaan air ini, kemungkinan-kemungkinan adalah seperti irigasi tetes ini pada waktu dia sudah berbuah. Nanti kalau menyiramnya tidak mengenai buahnya. Oh ya, itu bisa busuk ya Pak? Ya, kalau terlalu sering kena air, buahnya ini akan menjadi busuk. Kalau pupuk bagaimana Pak? Kalau pupuk tetap diirigasi tetes kita. Oh, diirigasi tetes? Irigasi tetes kita campur pupuknya. Sistem bibitan kedua adalah memisahkan beberapa bibit terbaik ke dalam instalasi hidroponik atau ke dalam polybag. Setelah itu didiamkan beberapa minggu. Bibit di dalam polybag bisa dipindahkan ke media tanam tanah yang tentunya sudah dipersiapkan. Larut dalam air, kita dengan pompa-pompa, kita salurkan juga melalui irigasi tetes. Kemudian kalau pemisian gulma itu untuk umur apa? Nah, kalau pemisian gulma kita mengikuti pertumbuhan gulma. Contohnya misalkan dalam musim hujan, mungkin gulma itu akan tumbuh sebulan sudah rami, sudah subur. Tapi kalau musim kering seperti ini, mungkin sekitar 1,5-2,5 bulan baru bisa tumbuh. Tapi setiap harinya di cek ya? Setiap hari tetap. Karena begini, karena setelah stroberi tumbuh dan berbuah, setiap 2 hari sekali itu kami melakukan pemanan. Paling tidak itu panen itu seminggu 3 kali. Pembibitan ketiga adalah sistem pembibitan biji yang juga kerap dikembangkan oleh petani. Cara pembibitan ini membutuhkan ketelatenan yang cukup tinggi. Petani stroberi memerlukan kesabaran ekstra dalam melakukan pembenihan dengan menggunakan biji. Meski demikian, banyak petani menggunakan metode pembibitan yang satu ini. Setidaknya bibit stroberi membutuhkan waktu hingga sebulan dan paling cepat seminggu agar bisa bertunas. Karena stroberi, dari petik sudah kita bisa makan, banyak konsumen langsung yang membeli. Itu satu. Yang kedua, itu adalah pasar modern atau pasar display. Nah, kalau dari menanam, kita ditargetkan 3 bulan itu sudah berbuah. Dari menanam, dari menanam. Nanti umur 1 bulan, baru kita pupuk. Sudah kelihatan daunnya sudah mulai bagus, nanti kita mulai pupuk untuk perbanyakan daun dan akar, biar dia tumbuh bagus. Nanti setelah umur 3 bulan, dia akan keluar bunga. Dari bunga ini kita pelihara, akan menjadi buah. Karena dari bunga, setelah dia mengalami penyerbukan, keluar pentil buah, itu umur 21 hari setelah pentil buah menjadi buah yang sudah siap panen. Berarti 3 bulan sudah siap panennya? 3 bulan sudah siap panen. Panennya berkala, kata ya? Panen? Enggak sekali. Enggak. Setelah umur 3 bulan, kita selalu melakukan panen setiap seminggu, 3 kali ini ya. Atau 2 hari sekali. Saat memanen bibit yang sudah dipersiapkan, perhatikan jarak tanam bibit stroberi ini. Jarak tanam yang digunakan oleh petani adalah 30 cm ke samping dan 20 hingga 30 cm ke depan. Usai ditanam, stroberi perlu dirawat, yakni dari awal menanam hingga 1 bulan berupa dukungan air. Petani memanfaatkan irigasi tetes, yakni penyiraman dari bawah tanah agar tidak mengenai buah stroberi untuk mengantisipasi busuk pada buah. Pemupukan juga bisa memanfaatkan irigasi tetes. Pembersihan gulma juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh para petani. Setiap harinya petani melakukan pengecekan, jika terdapat gulma, gulma itu harus segera dibersihkan. Nah, rata-rata kami karena kita ada ikatan untuk permintaan, stroberi secara berkelanjutan, kita kasih target, stroberi yang ditanam di kebun, kita target 1,5 sampai umur 2 tahun maksimal, itu harus sudah dibongkar. Kenapa? Alasannya satu, kita akan mengolah tanah kembali untuk memasukkan nutrisinya, unsur-unsur, ya, itu unsur-unsur hara yang sudah habis diserap dari tanaman, kita bongkar dulu, biar, apa namanya, bakteri-bakteri kita bisa tambahkan kembali untuk nanti di penanaman berikutnya, artinya punya prodigitas yang bagus juga. Pemirsa kini pembahasan fokus pada masa panen, dari awal ditanam sampai memasuki masa panen, pada masa 3 bulan sudah mulai berbunga. Pemeliharaan akan mengubah bunga menjadi buah, panen dilakukan secara berkala, mulai dari umur 3 bulan sekitar 2 hari sekali. Pemirsa untuk pemasaran, petani tidak mengalami kendala, petani selama ini melakukan pemasaran ke masyarakat secara langsung hingga ke supermarket dan juga ke pengolahan stroberi. Pemirsa sejatinya jika petani menekuni pertanian suatu komoditas, maka pertaniannya akan mampu berkembang dengan pesat, begitu halnya dengan pertanian stroberi. Sekian agrobisnis kali ini, semoga informasi tadi bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.